Saudara pemain timnas Indonesia U20 Hoki Caraka mengaku kecewa atas dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hoki menyebut selama 3 tahun punggawa timnas U20 bekerja keras dengan berlatih tiap hari untuk menghadapi ajang Piala Dunia U20. Sedih sih mbak, sedih campur kecewa soalnya kan emang udah ditunggu-tunggu selama 3 tahun atau kurang lebihnya 4 tahun, mau 4 tahun lah. Karena kan emang kita udah kerja keras juga setiap hari latihan, belum kalau dapat hukuman dari kutsin karena kita mainnya jelek, pasti kita latihan sehari 4 kali. Kalau suruh ceritain detailnya mungkin kita latihan pagi jam setengah 5 kita lari pantai, terus gindong-gindongan, sampai kram semua di badan, terus jam 11 gym, 1,5 jam, 2-3 set, 20 pause, terus sorenya latihan lapangan, malamnya kita skipping. Seperti itu kita lakukan terus setiap TC, setiap kita mau ada event gede, jadi ya kalau gimana rasanya, kita sangat kecewa, kita udah mati-matian seperti itu, tapi dibatalkan oleh ya semua orang tahulah kita kenapa. Waktu awal tau, bersama teman-teman yang lain itu gimana waktu itu? Lagi latihan pagi jam? Waktu itu selesai latihan, selesai makan malam, terus kita udah pada tau beritakan lewat medsos duluan, baru kita suruh kumpul ke bawah sama pelatih. Kita tau hal itu ya, kita pasti sedih, ada yang beberapa pemain sudah kelewat sedih terus mengeluarkan air matanya. Ya mungkin ini sebuah korban lah kita, karena kan memang kita gak tau apa-apa, kita kan niatnya cuma pengen main bola, bukan yang lain-lain, kalau soal yang lain kan urusan orang lain, tapi kan ini sepak bola kenapa harus dijadikan korban gitu. Terima kasih telah menonton!